Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Makanya lahiran Pada saat merebaknya online atau sosial media Seolah sosial media ini menghentikan silaturahmi yang offline Apa yang terjadi? Desember 2014 saya pernah menuliskan tentang Biaya silaturahmi online Apa sih yang dimaksud? Coba perhatikan baik-baik jauh sebelum ada pandemi Pada saat kita membaca suatu kabar duka Mungkin dari orang yang kita kenal Ataupun juga orang tua Kerabat dari orang yang kita kenal Apa yang kita katakan? Turut berduka cita Innaillahi Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha Selesai sampai disitu Tapi Sebetulnya ada sesuatu yang tidak beres Kita jarang menanyakan Kapan dimakamkan? Dimana disemayamkan? Kenapa? Karena tidak ada niatan untuk Kita melayat ke sana Ini sesuatu yang Pernah saya katakan dengan sangat ekstrim Mungkin di masa yang akan datang nanti Itu saya katakan pada saat itu Pada saat benar-benar semuanya Subah serba online Pada saat ada orang meninggal Mungkin tidak hanya Ucapan duka cita online Tapi juga dimakamkan Dan disemayamkan Dan didoakan Disolatkan online semuanya Alias mungkin pakai robot Ya Inilah yang terjadi fenomenanya Dan Dan Pada saat ini Sebetulnya Dalam kondisi pandemi Itu menjadi pembenaran Yang lebih lagi Bagi mereka kaum-kaum yang mager Atau malas gerak Alias malas silaturahmi Bagi mereka-mereka Oh sudah ada alasan nih Untuk tidak datang Karena apa? Pandemi PSBB Lockdown Apapun itu Alasannya Pokoknya Punya alasan untuk tidak datang Ayah saya pernah berpesan Pada saya Bahwa Sebaiknya Sebisa mungkin Hadiri dua event ini Kematian Pernikahan Ini adalah dua event yang Buat saya Wajib Dalam artian itu apa? Kalau kita tidak menghadiri Dua pernikahan ini Padahal kita bisa Dipertanyakan kemanusiaan kita Apakah kita masih jadi manusia atau tidak? Yang disebut makhluk sosial Jangan-jangan kita sudah mati rasa Makanya gak heran Pada saat Merebaknya online Atau sosial media Seolah sosial media ini Menghantikan silaturahmi yang offline Apa yang terjadi? Kita mudah dipecah belah Pilpres Paling enak Lihat sosial media Harusnya sosial media itu yang dipakai buat apa sih? Menjawabkan yang dekat Mengupdate Kawan-kawan kita Yang jauh dari tempat kita Yang sudah lama gak berjumpa Anaknya sudah berapa Mungkin dengan kesibukan kita Kita belum sempat kesana Kita bisa melihat Oh ya kegiatan aktivitasnya mereka sedang ngapain Atau termasuk pada saat mereka mungkin Sedang dalam kondisi yang Baik ataupun tidak baik Kita bisa mengetahui lebih awal Dan apa yang bisa kita bantu Itu sebetulnya Membantu silaturahmi offline Menambah kekuatan silaturahmi offline Bukan menggantikan Kembali lagi Pada saat semuanya ketergantungan terhadap online Kita mudah dipecah belah Kenapa? Karena pada dasarnya Apa yang kita baca Itu hanyalah 7% Dari elemen komunikasi Ingat Kata-kata Hanya 7% dari elemen komunikasi 38% Adalah intonasi Coba pada saat kita punya suatu masalah Atau berselisih pendapat Dengan kawan kita Rekan kerja kita Partner kita Kita main teks Atau bahkan pasangan yang paling banyak Pasangan masih main teks lagi Ini padahal sudah tinggal serumah Kalau Tanda petik Ini saya nggak suka Kata-kata istilah gini PDKT itu ya Atau pacaran Sebenarnya saya nggak suka Putusin aja pokoknya Nah yang kayak ginian ini Ini Begitu ribut Pakai main teks Udah lah Bubar jalan deh Kenapa? Kita membaca Teks tersebut Berdasarkan intonasi Dalam internal kita Internal auditory kita Dan itu didasarkan oleh Mood kita pada saat itu Atau mungkin Perspektif kita Terhadap Lawan bicara kita Yang itu belum tentu Kondisi sesungguhnya Misalnya begini Lagi ngapain? Tekstnya seperti itu Anda bisa membaca Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Bisa juga Lagi ngapain? Bisa juga Nah satu teks yang sama Dibaca dengan tiga nada yang berbeda Dengan persepsi yang berbeda Pada saat kita membaca Nah inilah makanya Kata-kata hanya Tujuh persen dari elemen komunikasi Tiga puluh lapan persennya Adalah intonasi Lebih baik Kita Pertelepon setidaknya Kalau ada Suatu permasalahan Misalkan teman kita Belagi posting Tentang pilihannya Entah kosong satu Entah kosong dua Kita berbeda-beda Dengan dia Apa yang terjadi? Main teks Perang di sosial media Enek! Makanya Saya kadang heran juga Pada saat itu Setelah pilpres dua kali nih Pilpres dua kali berturut-turut Ini parah-parahnya Saya itu Setelah itu saya Kehilangan teman-teman saya Kok gak ada kabar di teman-teman saya? Si A, si B Kepada kemana semuanya? Terus saya cek timeline-nya Aduh ternyata Banyak yang saya unfollow Ada beberapa yang saya unfriend Wah Ini yang Yang apa ya Menjadi suatu Apa ya Kayak Ada rasa bersalah Iya Tapi juga Gimana Saya daripada Terkontaminasi otak saya Oleh kebencian-kebencian itu Dari kedua kubu Atau dari kubu ketiga Sekalipun Ya Apapun kubunya Yang jelas Saya tahu itu adalah Bibit-bibit perpecahan Kembali lagi Tadi baru bicara Masalah dua hal Kalau kita Satu Teks kedua Adalah intonasi Ada yang ketiga Yang 55% Adalah Tatap muka Fisiologis Mimik muka kita Tepuk-tepuk kita Ini yang sangat mahal sekali Sebetulnya Pada saat ya Kita Kita bertatap muka Dengan seseorang Itu ada sesuatu Yang tidak bisa Diwakilkan Ya Ada sesuatu Yang tidak bisa diwakilkan Apa yang bisa diwakilkan Bahasa tubuh kita Nah Beda banget kan Kalau kita sudah punya masalah Misalnya kita ada Persepsi Terhadap pilihan kita Atau dalam pendapat kita Terus kita ketemu Enak banget Selesai itu masalah Eh Pia cok Kabarmu cok Kon nginyomopo Selesai sudah Kon ngacol Ngocol Nggak karuan Sosial median Ketemuan Nah Orang Surabaya kayak gitu Selesai gitu loh Marah-marahnya Surabaya Seperti selesai Tapi Akan jadi beda pendapat Pada saat kita marahnya itu Menggunakan sosial media Via teks Dan membalasnya via teks Wah itu problem Ya Nah jadi Kawan-kawan Inilah sempurnanya Silaturahmi Yang tidak bisa Diwakilkan Pada saat kita Menggunakan Online Cek sebentar Ini Makannya enak banget ini ya Tapi Lalatnya juga Banyak Jadi saya tutup dulu Oke Kita punya event tahunan Namanya Kopdar Akbar Yuk Bisnis Dan sudah kita adakan Sejak tahun 2015 Berarti 2015 2016 2017 2018 2019 Nah ini tahun 2020 Adalah ke enam kalinya Banyak yang tanya begini Masih kapan Kopdar Akbar Diadakan di Jakarta Masih kapan Kopdar Akbar Diadakan di Makassar Aduh gini teman-teman Saya selalu menjawab pertanyaan yang sama Dengan jawaban yang sama Kopdar Akbar Yuk Bisnis Hanya akan diadakan Di resort Alasannya apa Masih Alasannya Kita itu Modenya sedang liburan Modenya silaturahmi Paling asik Itu di resort Ada yang tanya begini Karena Ada yang kota apa Yang gak boleh keluar ruangan kan Kalau keluar ruangan Didenda dua juta kan Nah karena itu gratis Kalau di Kopdar Akbar Memang berbayar Nah Tapi boleh keluar ruangan Mereka tanya biasanya Masih boleh gak nanti Tinggalkan acara atau apa Boleh lah Apalagi buat Kongkok-kongkok Atau buat bercanda Sama teman-teman Silahkan gitu loh Nah justru malah itu Yang kita anjurkan Di Kopdar Akbar Kenapa Tujuannya silaturahmi Dengan kawan-kawan Yang satu vibrasi Tujuannya adalah Menjalin hubungan Yang sempurna Bukan hanya Sekedar masalah Online Coba anda Pada saat ya Pernah datang Ketua Kopdar Akbar Anda akan merasakan Vibrasinya seperti apa Nah inilah yang kita Tidak boleh hilangkan Event ini Meskipun dalam kondisi pandemi Ya sudah lah Kita ikuti aturan 50% kapasitas Kita lah adakan 50% kapasitas Tapi tetap kita adakan Tujuannya apa Sebisa mungkin Selama silaturahmi Offline itu Bisa diadakan Atau bisa Diselenggarakan Itu akan tetap kita adakan Termasuk Masalah pembelajaran Karena ada hal-hal yang hilang Pada saat ini Dari anak-anak kita Ini yang saya sering katakan Bahwa ini adalah Generasi terkasian Apa yang hilang Mereka bisa mendapatkan Keilmuan Mereka belajar Melalui Tablet Atau melalui Laptop Jarak jauh Tapi Apa yang bisa tergantikan Atau apa yang akan hilang Adab Etitude Empati Hubungan sesama Itu yang hilang Jangan sampai nanti Kita Di masa yang akan datang Terpecah belah Mudah terpecah belah Dikarenakan apa Kita tidak punya ikatan emosional Kita sudah hilang empati kita Sudah hilang Keguyupan kita Tinggang rasa kita Sampai ketemu Di Kopterak Barat Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih.